Lesti Kejoro akhirnya berbicara soal kasus KDRT yang dialami, khususnya tentang pencabutan laporan KDRT terhadap sang suami Rizky Bilar. Saat pertama kali muncul di hadapan awak media, Lesti memakai masker berwarna hitam, kemudian membukanya. Lesti lalu memberikan senyuman saat disapa oleh awak media. Saat menyampaikan pernyataannya, beberapa kali Lesti memberikan senyuman, terutama saat ditanya soal alasan pencabutan laporan. Ia mengatakan alasan pencabutan kasus demi sang anak, namun saat mengatakan soal permintaan maaf Rizky Bilar, suara Lesti mendadak bergetar hingga harus ditenangkan oleh kuasa hukumnya. Lesti kemudian menyampaikan pihak keluarga dan dirinya sudah sangat menerima permintaan maaf Rizky Bilar. Ia juga berharap hal serupa tak akan terulang lagi. Lesti menegaskan Rizky Bilar berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan sudah tertuang dalam surat perjanjian. Diketahui Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!